Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan saya Dr. Bramir Fanda dari Irfanda Capital kali ini kita akan membahas lanjutan dari episode kemarin yaitu bagaimana cara kita mendapatkan cerita kali ini kita akan khususkan dalam laporan perusahaan, jadi semua perusahaan atau emiten di perusahaan itu harus mengeluarkan setiap kuartal atau setiap 3 bulan itu laporan keuangan, kuartalan jadi ada 4 kuartal kuartal 1, kuartal 2 kuartal 3 dan laporan keuangan tahunan kemudian semua perusahaan harus mengeluarkan laporan tahunan nah, selain kedua laporan ini kita juga bisa melihat di website perusahaannya sehingga kita mendapatkan data-data yang dilansir oleh perusahaan itu bagaimana cara agar kita dapat laporan-laporan dari perusahaan itu mari kita simak tayangan berikut sebagai contoh kita memakai Unilever ya nah, pertama kita bisa mendownload laporan keuangan dan laporan tahunan di situs IDX atau Pursa Efek Indonesia alamatnya idx.co.id di klik nah, setelah masuk langsung kita ke laporan perusahaan ini perusahaan tercatat terus laporan keuangan dan tahunan di klik terus setelah itu kita menentukan contoh ini kita ini bisa kita tentukan mau laporan keuangan atau laporan tahunan terus bisa saham atau obligasi nah, kita kita menggunakan Unilever Indonesia atau UNVR terus contoh keuangan triwulan 1 2020 maka akan keluar seperti ini jadi yang download yang pdf saja nah, ini yang didownload adalah yang laporan keuangan triwulan 1 2020 kita download nah, laporan dari laporan keuangan ini semuanya penting jadi dari neraca ini kita ini namanya neraca kita baca semua terus kan disini ada catatan namanya catatan atas laporan keuangan ini nanti ada di bagian bawah dan harus kita baca kemudian ini laporan laba rugi ada penjualan dan lain-lain ini laporan laba rugi tatatanya juga kita baca kemudian yang penting berikutnya adalah laporan arus kas ini ini juga harus kita baca jadi di bawahnya ada laporan datatan atas laporan keuangan ini dibaca semua biar kita memahami jalan cerita dari laporan keuangannya banyak perusahaan itu yang menggunakan pos-pos harus dineraca laporan maupun laba rugi maupun arus kas untuk menipu investor sehingga investor harus lebih pintar daripada penipu itu dengan investor bisa membaca laporan keuangan maka investor akan jauh lebih terlindungi dari penipu-penipu di Bursa Efek Indonesia terus berikutnya berikutnya kita contoh laporan tahunan maka ini diklik laporan tahunan kemudian karena ini belum akhir tahun 2020 maka yang adanya tahun 2019 maka kita cari laporan tahunan saham Unilever 2019 kita klik kemudian akan ketemu seperti ini nah kita klik yang revisi kalau ada revisi maka kita klik yang revisi dan lampiran biasanya ada laporan laporan walaupun tidak terlalu penting nah ini kita klik nah biasanya ini akan ada banyak maka klik yang pdf saja kalau ada satu aja annual report maka itu yang diklik tapi kalau ada revisi revisinya yang di download lampirannya ini biasanya lampiran terkait contoh CSR kayak gitu ini kita download nah di laporan tahunan itu tidak semua harus kita baca tapi ada beberapa hal yang wajib dibaca yaitu satu dari nah nanti dari daftar isi ini kita bisa menentukan mana yang dibaca nah yang harus dibaca adalah satu itisar utama ini harus dibaca kemudian yang kedua yang harus dibaca adalah laporan management baik komisaris maupun direksi terus kemudian adalah analisa dan pembahasan management jadi laporan tahunan cuma tiga itu aja yang perlu dibaca yang wajib dibaca lainnya tidak wajib sunah saja kemudian laporan keuangannya juga harus dibaca nah laporan keuangan yang ada di laporan tahunan ini itu laporan keuangan yang sudah setahun penuh dan sudah diaudit makanya nanti bentuknya seperti ini ini ada laporan keuangan kita langsung ke bawah langsung ke laporan keuangannya nah jadi seperti ini jadi laporan keuangan laporan keuangan ini Unilever ini laporan keuangan Unilever ini uniknya laporan auditornya di belakang ini neracanya kemudian inilah berugi ini perubahan ekuitas ini arus kas semuanya harus dibaca biasanya laporan auditor itu sebelum laporan keuangan nah ini laporan keuangannya itu laporan auditornya setelah laporan keuangan jadi biasanya di atasnya sehingga sebelum kita laporan keuangan langsung kita lihat auditornya dulu nah yang paling yang paling penting yang dibaca adalah opini dan penekanan di bawahnya karena biasanya perusahaan perusahaan yang curang itu lewat akutansi nah laporan tahunan tadi yang dibaca adalah ini B1 ikhtisar utama kenapa kenapa kok ikhtisar utama dibaca jadi ada progres bertahun-tahun yang biasanya minimal 3 tahun sehingga kita tahu oh ini naik oh ini tidak begitu bagus oh ini turun contohnya ini penjualannya kenaikannya cuma sekitar belasan persen 20% ini cuma 20% atau 11% 18% terus dalam 5 tahun kenaikannya cuma segitu terus labanya dari 5,8 jadi 7,3 nah jadi ini untuk tahun tahun-tahun kebelakang biasanya 3-5 tahun jadi ini penting berikutnya adalah kita membaca laporan manajemen nah ini kita baca semua baik komisaris ini komisarisnya maupun direkturnya laporan direksi ini laporan direksi kemudian setelah itu kita lanjut ke membaca analisa manajemen nah ini analisa dan pembahasa manajemen harus kita baca nah biasanya dari sini kita akan menemukan cerita dari perusahaan ini nah itu dari laporan tahun 6 kemudian kita bisa juga melihat atau mencari informasi dari website perusahaan nah ini Unilever Indonesia unilever.co.id kita akan tahu jadi kayak gini terus nah ini bisa kita baca semua jadi kita tahu nanti tahu sejarahnya dan lain-lain terus tahu brand-brandnya dan terkadang brand-brand ini tidak tidak semuanya jelas dijelaskan di laporan tahunan jadi kita bisa lihat di website-nya terus ini semuanya bisa kita lihat terus kalau kita kita juga bisa lihat di sini di investor relation ini biasanya ada laporan tahunan dan laporan keuangan tidak kayak gini anggaran dasar propektus struktur tata kelola pedoman tata kelola dan lain-lain jadi ada semua di sini nah di informasi pemegang saham ini jadi seperti itu nah ini website-nya bisa dijelajahi lagi jadi seperti itu cara mencari data atau melakukan riset dari data yang dikeluarkan oleh perusahaan sekian informasi dari kami terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh